Pemirsa PT. Aviasi Pariwisata Indonesia memperkirakan adanya lonjakan penonton hingga 30 ribu pengunjung dalam ajang balap F1 Powerboot di Danau Toba, Sumatera Utara. Untuk itu, sebanyak 500 tiket akan ditambah dan dijual secara langsung atau on the spot. PT. Aviasi Pariwisata Indonesia memperkirakan adanya lonjakan penonton hingga 30 ribu pengunjung dalam ajang balap F1 Powerboot di Danau Toba, Sumatera Utara akhir Februari 2023 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata In Journey, Maya Watono, dalam ngobrol pagi ataupun ngopi BUMN di Jakarta Rabu 8 Februari. Menurut Maya, prediksi lonjakan pengunjung berkat antusias luar biasa dari masyarakat terhadap event internasional. Terbukti sebanyak 2 ribu tiket yang dibagi menjadi 3 grandstand, serta tambahan 100 tiket yang semula disediakan oleh In Journey, kini sudah terjual habis. Sementara tiket yang dijual untuk penonton umum di Bukit Pahoda, yang dijual sebesar 50 ribu rupiah per orang untuk 2 hari, juga telah terjual habis secara daring. Untuk itu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia berencana akan menjual tambahan 500 tiket secara langsung, ataupun on the spot di lokasi penyelenggaran F1 Powerboot. Karena ini event pertama juga, kita belum bisa memastikan ya, tapi memang titik-titiknya ya bisa di Bukit dan lain sebagainya. Tapi yang kami kurasi ada sekitar 14-15 ribu. Hopefully nanti by then kita bisa dapat sekitar 15 ribu termasuk kapal ASDP dan lain sebagainya ya. Kita lihat penjualan tiket juga kan sangat reasonable. Ini sebenarnya kita tidak mau mengkomersialisasi tiket gitu, karena kita juga tahu makanya di Bukit juga 50 ribu. Tujuannya apa? Sebenarnya hanya crowd control, supaya kita bisa manage siapa yang naik, itu aja. Maya menambahkan penyelenggaraan event internasional yang turut melibatkan kementerian BUMNID, juga akan menjadi ajang tontonan rakyat. Selain itu, juga dapat mendongkrak perekonomian rakyat di wilayah setempat. Terima kasih telah menonton!